Hai semua, ini saya bikin Ini cemilan yang Pas banget buat akhir pekan Nah ini biasanya saya bikin Yaitu gak pake Adonan terigu di luarnya Nah kali ini saya coba pake adonan terigu Dan hasilnya luarnya itu crispy, dalamnya itu lembut Untuk membuatnya kita potong-potong 3 buah kentang Kemudian ini Rebus air bersama dengan garam Biar kentangnya ada rasanya Kemudian kita rebus Tapi ngerebusnya jangan sampai empuk banget Asal aja, kira-kira berapa ya 3-4 menitan lah Setelah mendidih maksudnya Nah selanjutnya kita aduk-aduk Kemudian angkat Kita angin-anginkan, selanjutnya ini kita Gulinkan ke tepung terigu Fungsinya biar nanti si adonannya itu Nempel ke kentangnya Nah ini ada tepung terigu Kemudian maizena Lalu ada garam, kaldu bubuk Merica, kemudian bawang putih bubuk Paprika atau cabai bubuk Selanjutnya ada parsley Kemudian tambahkan juga baking powder Diaduk semuanya Sampai tercampur rata Masukkan air Airnya boleh pakai air dingin Kalau mau lebih crispy Air suhu normal juga gak apa-apa Nah selanjutnya ini kita celup seperti ini Lalu ini langsung Kita goreng di minyak yang sudah dipanaskan Oh iya, adonannya jangan terlalu kental ya Supaya nanti gak terlalu tebel Hasilnya Jadi sedang aja Nah selanjutnya ini kita goreng Sampai warnanya kecoklatan Ini saya minyaknya Saya sedikit campur dengan minyak canola Hasilnya jadi agak berbusa gitu Nah ini kita angkat Lalu ini siap untuk disajikan Ini luarnya kering Dalamnya lembut Bisa juga dijadikan frozen food Jadi digoreng dulu sebentar Kemudian dibekukan Baru digoreng lagi Kalau mau dihidangkan Gampangnya bikin ya Salah coba Sampai jumpa